Jokowi, termasuk soal bagi-bagi sepeda. Anggota DPRD Jawa Timur itu mengatakan, kebiasaan Presiden Jokowi bagi-bagi sepeda kerakyat menggunakan uang pribadi merupakan tindakan sah yang tak semestinya direspons dengan nada nyinyir. Nyinyir seperti Pak Fadlizon merupakan perwujudan watak dengki demi memuaskan perasaan batin sendiri. Padahal sudah berkali-kali ditertawakan publik karena nyinyir, kata Giyanto, Sabtu. 29.9. Giyanto menuturkan, Komisi Pemilihan Umum, KPU, sudah memastikan bagi-bagi sepeda ala Presiden Jokowi bukan hal yang menyalahi aturan. Sebaliknya, ujar dia, Fadli sebagai pejabat negara justru sudah beberapa kali menyakiti hati publik. Giyanto lantas mengenang ketika Fadli bersama Setia Novanto sawan ke Donald Trump di Trump Tower, New York, Amerika Serikat. Bahkan, ujar dia, tindakan Fadli dan Novanto sudah berbuah teguran dari Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD. Titik Giyanto juga menyinggung ketika Fadli membuat kesal Konsulat Jenderal RI, KJRI, New York pada pertengahan 2016 lalu. Kala itu, kata dia, Fadli menggunakan surat berkop Sekretariat Jenderal. Setjen, DPR untuk meminta Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, New York meladeni putrinya. Safa Sabila Fadli selama mengikuti Stagedor Manor pada 12 Juni-12 Juli tahun 2016. Lebih lanjut Giyanto menyinggung soal Fadli yang pernah dipermalukan di sebuah acara talk show. Televisi ketika menanyakan kondisi ekonomi kepada mahasiswa. Fadli meyakini kondisi perekonomian buruk. Sedangkan mahasiswa beramai-ramai menyebutnya baik-baik saja. Kalau dia orang pada umumnya, malunya sudah sampai ubun-ubun itu. Jadi wakil rakyat digaji besar. Tapi kerjaannya malah main Twitter untuk nyinyir ke Presiden Jokowi, katanya. Politikus asal pacitan itu menyebut sikap nyinyir Fadli sudah keterlaluan karena urusan ibadah. Presiden Jokowi pun dikomentari. Jangankan Presiden Jokowi bagi-bagi sepeda dalam kuisnya. Salat saja dinyinyiri. Ungkasnya. Boy, JPN. Jadi bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, subscribe, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!